Pengurus besar Natratul Ulama disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Dugaan ketidaknetralan PPNU itu dibocorkan oleh Rai Syuryah Pengurus Jabang Istimewa NU Australia dan Selandia Paru, Nadir Shah Hosen atau Gus Nadir. Gus Nadir mengungkap adanya ketidaknetralan PPNU dalam pemilu 2024. Menurutnya, ada mobilisasi para Kiai NU dengan mengumpulkan pengurus daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Kipran. Pernyataan itu disampaikan Gus Nadir dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Gus Nadir berkata bahwa pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya dan Rais Am PBNU Miftahul Ahyar. Menurut Gus Nadir, pertemuan itu dikelar untuk memberikan arahan mendukung paslon 02. Terkait hal itu, Gus Yahya buka suara. Ia berkata, apa yang disampaikan Gus Nadir hanya sebuah perasaan keajikan tanpa disertai bukti. Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa NU memiliki indikator keorganisasian untuk tidak terlibat dalam pilpres. Sementara itu, sebelumnya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerukan agar warga NU tidak memiliki capres-cawa pres yang didukung Abu Bakar Pak Asyir. Sedangkan Abu Bakar Pak Asyir sendiri telah menyatakan dukungan terhadap Anies Muhammad. Namun, Ketua PBNU menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh pengurus yang berkomentar soal politik merupakan pernyataan pribadi bukan lembaga. NU secara lembaga, secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-dukung soal pilpres. Kita tidak mempersoalkan kalau orang mau mendukung ini, mendukung itu silahkan saja, tapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengataslemahkan lembaga, dan tidak membawa pengera NU. Sebentar lagi, PBNU akan mengeluarkan SK dengan list yang rinci tentang para pengurus yang non-aktif maupun yang harus memungkirkan diri dari jabatannya karena ketatuan-tatuan di dalam pemilik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.